Halo everyone, selamat pagi, kita ada di daerah Fluid, kita akan, ngapain nih, ada Toyota Hijang InnovaZenic Tipe V Lagi itu kita pernah, yang Tipe V Modelista Hybrid, yang ini bukan hybrid ya, ini cuma Tipe V InnovaZenic 2023 Kita lihat dulu sebelum ini, nah kita mau ngapain nih, update audio kah, atau apa ya Nah yang jelas, head unit kita akan lakukan pembongkaran Oh, kita akan memasang kamera 360 3D Plus di Hijang InnovaZenic Tipe V Ini yang non-hybrid ya Kameranya nih, saya spill dulu ya Weh, nih Seperti biasa, ada 4 lensa Yang ini untuk lensa depan, atau lensa belakang Terserah, bisa di-split, bolak-balik bisa Yang ini untuk di-spion, spion kanan atau kiri Ini juga bisa di-split Nanti yang menjalankan itu adalah software ke hardware dari modul ini Jadi, kalau perkabelannya tidak boleh terbalik Kalau kameranya boleh di-split, boleh dipindah-pindah Kabelnya tidak boleh terbalik Nanti di-operationalkan atau di-render oleh si modul ini Dibacanya oleh modul ini Oke, nah ini remote controller saktinya Untuk minda-mindain bentuk Minda-mindain ininya ya, tampilannya Oke Ini perkabelan Untuk RCA, untuk Strom, dan untuk juga OBD Nah, itu aja sih barang-barangnya untuk di-install Di tujang Innova Zenik Tipe V 2023 Kita akan menginstall kamera 360 di mobil ini Kita juga menggunakan soket plug and play ya Jadi, untuk informasi aja Di AMG itu kita sudah punya soket plug and play-nya untuk Innova Zenik Gitu Jadi, masang kamera tanpa potong kabel Masang audio pun kita juga tanpa potong kabel Sudah, tidak perlu lama-lama Kita langsung eksekusi pemasangan kamera 360 di mobil Kijang Innova Zenik 2023 Oke Sebelumnya mobil ini sudah mempunyai kamera parkir teman-teman Nah, banyak juga nih yang bertanya Om, ngapain diganti kamera parkirnya? Tidak usah diganti Tidak bisa Karena lensanya itu tidak terbaca oleh modul kita Jadi, kita harus mengganti atau memasang 4 kameranya Biar bisa terkalibrasi Nah, untuk kamera belakang atau kamera parkir kamera mundur Itu kita akan install di tempat aslinya lagi Jadi, seperti tidak diganti kamera belakangnya Fungsinya malah lebih keren lagi Karena bisa 360 gitu Nyambung jadi 4 titik Oke Ini untuk kamera belakang Nah, ini untuk spionnya Tangkai spionnya agak sedikit berbeda dengan Innova Rebound atau generasi sebelumnya Dia sklep ya Nah, nanti akan kita lakukan pengeboran Untuk pengasangan lensa kamera di bagian spion di bawah sini ya Nanti teman-teman Itu yang sebelah kiri Yang sebelah kanan juga Akan kita install lensa kameranya di daerah sini Oke, teman-teman Nah, untuk bagian depan Kurang lebih kita akan letakkan di area logo Toyota Ya, mungkin dia dari sini lah Kita kasih kamera depannya nanti Kita akan lihat angle yang tepat Biar terkalibrasi dengan baik dan presisi Oke, teman-teman Untuk head unit Sudah kita lakukan pembongkaran ya Untuk Innova Zenik 2023 ini Head unitnya kayak gini nih Jadi ada kisih-kisih AC-nya Ngikut framenya lumayan lebar ya Ini harus Perlu kealian khusus ya Untuk membongkar head unit ini Jadi kalau teman-teman gak hati-hati Bisa patah ini kancingannya Jadi karena kita udah sering Untuk Innova Zenik Innova baru Jadi aman Insya Allah aman Nah, ini kabelnya Untuk jalan ke modul kamera Yang kita akan letakkan di bawah Sedang dijalankan oleh Mas Danang Untuk area perkabelannya Nanti akan saya kasih lihat Untuk soket plug and play kamera input dari kami Nah, ini dia nih Jadi kita menggunakan soket plug and play for Toyota ya Mas Danang Dengan kelistrikan yang soket juga Ya, kelistrikannya pun PNP teman-teman Jadi aman untuk Innova Zenik ini aman Sangat aman lah Oke, teman-teman untuk listrikanya kita jual terpisah Ya, jadi untuk harga kamera Itu include-nya cuma beserta kamera Kamera aja Soket untuk kamera Ya, untuk listrikanya kita jual terpisah soketnya Gak mahal kok Ya, kisaran ratusan ribu lah teman-teman Jadi kalau teman-teman minat Hubungi nomor yang saya setelahkan ini aja Teman-teman tanya dulu aja Untuk mobil apa Kita akan ready-kan soketnya Kita atur jadwalnya pemasangan Tinggal eksklusi aja gitu Ya Kita akan Coba install dulu Nah, itu untuk Plug and play aja Nah, yang ke-hidunit Tinggal colok lagi gitu Jadi aman lah Kelistrikan aman Selanus persen Garantik listrikan teman-teman Nah, soket kamera Yang orinya Ya Yang ori yang mana mas Oke Nah, ini yang ori Ini yang original bawaan Yang ini soket kamera kita Karena keluarnya langsung RCA Jadi ini soket kamera input Gitu teman-teman ya Oke, kita lanjut dulu Untuk pengerjaannya ya teman-teman ya Nanti akan saya steal Hasilnya juga Oke teman-teman Ini sudah kita install Untuk modulnya ya Modul kamera 360-nya Sekarang kita coba Nah, tuh Sudah muncul kan Kamera 360-nya Berarti support ya Kita menggunakan soket Plug and play Di kelistrikan Dan juga kamera input Untuk 360 3D Plus Di Innova Zenith Tipe V 2023 Non-hybrid Nah, itu juga trim Sudah kita lakukan pembongkaran ya Kiri dan kanan Teman-teman bisa lihat Ya Kita sudah lakukan pembongkaran Spion sudah kita bongkar Kita akan lakukan pengeboran Dan instalasi Kameranya Di spion Kiri dan kanan Serta mengganti Lensa kamera belakang Dan juga memasang kamera Di depan Oke Begitin terus teman-teman Oke teman-teman Itu trang lead-nya Sudah kita lepas ya Untuk Innova Zenith Tipe V Non-hybrid Kameranya juga Sudah kita Pasang nih Lensa kamera yang 3D Plus Teman-teman bisa lihat Kamera aslinya Bawaan mundur Nah, ini Tuh Kita lepas Nggak kita potong ya Soketnya kita lepas Nanti disimpan Sama Owner Jika ingin Distandarin Bisa Jadi kita Tetap Simpan dengan baik Nah Pangkuannya Kita masukin ke sini Ini kan ada pangkuan nih Untuk baut Ada baut Jadi Tetap rigid Kameranya gitu Tidak jatuh-jatuh Kita akan beresin dulu Terang lead-nya kita pasang kembali Setelah itu Kita lanjut Di pemasangan kamera Bagian depan Oh iya Untuk Bagian spion Sudah kita install Di spion Tadi sudah kita lakukan pengeboran Teman-teman sudah lihat Tuh Sudah kita install lensanya Untuk ini spion Sebelah kiri ya Untuk spion Sebelah Kanan pun Juga Sudah Kita install Di mobilnya Nah Nih Mantal Oke kita tinggal install Kamera Untuk bagian depan Setelah itu kita beres-beres Area perkabelannya Dan kita lanjut Kalibrasi pada kameranya Ini baru jam 13.56 Tadi kita mulai Setengah 12 ya Jadi Kurang lebih 2 jam Kita sudah hampir finish Jadi pemasangan kamera ini Cukup Mudah Dan cepat Nanti kita akan kalibrasi Di Sini sekalian Oke teman-teman Kita Sudah kelar ya Untuk pemasangan kamera 360 3D Plus Di Toyota Kijang Innova Zenith Stimovie 2023 Non-hybrid Ini kain juga Sedang Kita gelar Kita akan kalibrasi Nah Tadi yang belum Saya kasih lihat Itu kamera Pada bagian depannya Tuh Kita letakkan di bawah logo Untuk Innova Zenith ini Ini kamera Dispion Sebelah Kanan Yang ini Kamera dispion Sebelah kiri Ya Yang ini kamera Di Belakang Oke Kita akan Gelar Kayaknya dulu Setelah itu kita akan Melakukan Kalibrasi Pada Kameranya Oke Kita akan Lakukan kalibrasi Pada kameranya Cukup butuh Waktu 20 detik Oke teman-teman Kalibrasinya Sudah sukses ya Sekarang kita langsung Masuk ke Kamera 360 nya Nah Tuh teman-teman Bisa lihat Mobil juga Sudah kita Inject Kita menggunakan Toyota apa tadi Highlander ya Highlander Zenith belum ada Karena mobilnya Juga masih baru Teman-teman ya Jadi kita Punyanya Highlander Toyota Highlander Hampir mirip-mirip lah Gedenya Bongsornya gitu Hampir mirip-mirip Warna sesuai Hitam Ini juga warna hitam Di Zenith nya Jadi Gitu ya teman-teman ya Jadi kita bisa Memasang kamera 360 Untuk mobil baru Zenith bisa dibilang Baru Karena populasinya Juga belum banyak Peminatnya udah banyak Tapi Produknya belum banyak Didistribusikan oleh Toyota Jadi Hanya orang-orang tertentu Yang sudah dapat Memiliki Zenith nya Jadi Kalau mau masang kamera 360 Upgrade audio pun Bisa di kita Tanpa potong kabel Gitu Jadi No wire cut 100% Kita Tadi teman-teman lihat ya Socket nya kita punya Yang soket Sampai ke soket listriknya aja Kita punya plug and play Jadi gak ada jumper-jumper gitu Jadi teman-teman yang minat Kemasangan kamera 360 Audio dan perdam Bisa kontak Di nomor yang saya sertakan Saya Noval pamit Mas Danang Ada Ayah Sidik juga Kita ada di kawasan Fluid Jakarta Utara Pamit dari layar kasa anda Sampai ketemu di video Selanjutnya Bye Sampai ketemu di video 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 Sampai ketemu di video